Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd Pendengar yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna doa istiftah dan dua redaksi bacaannya Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan-bacaan doa istiftah lainnya Yang juga bersumber dari hadis-hadis Rasulullah s.a.w Dalam hadis yang diruatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullah dalam sifat salat Nabi s.a.w Disebutkan bacaan doa istiftah lainnya Yaitu Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Rab semesta alam Tidak ada sekutu baginya Oleh karena itu, aku patuh kepada perintahnya Dan aku termasuk orang-orang muslim Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik Tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya kecuali engkau Jauhkanlah aku dari amal dan akhlak yang buruk Tidak ada yang dapat menjauhkan ku darinya kecuali engkau Ada pun bentuk bacaan doa istiftah yang kelima adalah Sebagaimana yang diruatkan oleh Imam An-Nasai Abu Dawud Ibn Majah dan Tirmizi rahimahumullah Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu'an Bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Doa ini juga diruatkan dari sahabat lain secara marfu' Yaitu dari Aisyah, Anas bin Malik dan Jabir ibn Abdillah radiyallahu'anhum Bahkan Imam Muslim rahimahullah membawakan riwayat lain Dengan menyebutkan Bahwasannya Umar bin Khattab r.a pernah mengeraskan bacaan doa ini ketika solat Lalu menyebutkan doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarukasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk Pendengar yang dirahmati Allah Doa ini banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi Sehingga para ulama pun banyak yang lebih menyukai untuk mengamalkan doa ini dalam solat Selain itu doa ini cukup singkat dan sangat tepat bagi imam Yang mengimami banyak orang yang kondisinya lemah Misalnya anak-anak dan orang tua Selain doa-doa tadi Masih banyak lagi doa istiftah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih Yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam beramal Seperti yang direwetkan oleh Imam Abu Dawud r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarukasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira Yang artinya Maha suci engkau ya Allah Kusucikan namamu dengan memuji Namamu penuh berkah La ilaha illallah Yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Lafal ini dibaca sebanyak tiga kali Kemudian Allahu Akbar kabira Yang artinya Allah Maha Besar Lafal ini dibaca sebanyak tiga kali juga Kemudian bacaan istiftah Yang ketujuh adalah Sebagaimana yang direwetkan oleh Imam Muslim r.a bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira Wasubhanallahi bukrataw wa asila Allah Maha Besar Dengan segala kebesaran Segala puji bagi Allah Dengan pujian yang banyak Maha suci Allah Baik waktu pagi dan petang Hadis ini direwetkan oleh Ibn Umar r.a Dalam hadis tersebut Ibn Umar r.a Berkata Ketika kami solat bersama Rasulullah s.a.w Ada seorang laki-laki yang berdoa istiftah Lalu disebutkanlah doa ini Maka Rasulullah s.a.w kemudian bersabda Aku heran Dibukakan baginya pintu-pintu langit Ibn Umar r.a pun berkata Aku tidak pernah meninggalkan doa ini Sejak beliau berkata demikian Ada pun redaksi bacaan doa istiftah yang ke-8 Adalah sebagaimana yang diruatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fih Segala puji bagi Allah Dengan pujian yang banyak Pujian yang terbaik Dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya Hadis tersebut diruatkan oleh Anas bin Malik r.a Yaitu ketika ada seorang laki-laki yang membaca doa istiftah tersebut Rasulullah s.a.w bersabda Yang artinya aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya Mereka saling berlomba Untuk mengangkat doa itu kepada Allah s.w.t Subhanallah Sungguh ini keutamaan yang luar biasa Yang dijanjikan oleh Rasulullah s.a.w Bagi siapa saja yang membaca doa istiftah ini Mudah-mudahan Allah s.w.t memberikan taufiqnya kepada kita semua Untuk dapat mengamalkan doa-doa istiftah ini Amin Wallah ta'ala aklam Terima kasih.